Terima kasih telah menonton Nah ternyata hasilnya berbohong Yang terjadi bukan yang dilaporkan Dan yang terjadi sebenarnya ini disembunyikan oleh si Danki dari komandan batalion Jadi ya betul yang melakukan tindak pidana pembunuhan adalah kelompok bersenjata Tapi juga ada peran ini Peran penggelaran oleh komandan kompi yang namanya sebagai komandan pos Di tempat yang tidak diperhitungkan dan disepelekan Terbukti adanya kelalaian pimpinan pada kasus penyerangan Pos Ramil Gome Panglima Tentara Nasional Indonesia Memerintahkan Puspom TNI bersama Puspom TNI AD Untuk melakukan proses hukum sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan Karena kita disini semuanya memikirkan dukungan Kemudian bagaimana melindungi anggota Disana hanya begini-begini aja rupanya Maksudnya pertimbangan pendek sekali Hanya soal oh kita dapat uang tambahan untuk pengamanan disitu Dikorbankan semuanya Jadi saya ingin ada proses hukum terhadap dan pos ini Atau komandan kompi ini Dituntaskan supaya jadi pembelajaran juga Terima kasih telah menonton!